ya selamat datang di buset Bali channel sekarang kita akan belajar membuat foto bokeh dengan menggunakan handphone disini kita akan memakai aplikasi yang dari handphone yaitu aplikasi afterfocus pertama kita pilih ada teman saya bermain gitar saya akan memilihnya untuk kita akan bokehkan pertama kita pilih yang di pojok kiri atas kita akan membuat seleksi atas objek yang akan tidak kita belurkan sementara backgroundnya akan kita belurkan kita seleksi dulu kemudian kita pilih dulu batasan-batasannya untuk bagian yang akan tidak dibelurkan ya ini batasan-batasannya oke ya cukup nah sekarang kita akan menghapus bat di luar objek yang ada maksudnya yang akan kita belurkan kita akan buat nah ya sekarang kita rapikan bagian-bagian yang tidak rapi kita rapikan agar objek yang tidak belur itu tidak menyatu dengan yang akan kita belurkan nah jadi kalau kita lihat yang berwarna merah di gambar itu yang berwarna merah di gambar itu adalah objek yang akan menjadi objek utama sementara background belakangnya tidak berwarna merah itu akan kita belurkan jadi kita seleksi dulu nah kalau ada bagian-bagian yang kurang ya kita tembel-tembel seperti ini bisa dengan menggunakan pensil yang tersedia atau dengan menggunakan smart tool yang di pojok kiri atas yang ada gambar orang di tengahnya ada garis ya kita harus sabar satu-satu nanti kalau sudah terbiasa sih lebih cepat dia prosesnya ya sedikit demi sedikit kita seleksi nah kalau ada bagian-bagian yang sulit itu kita harus butuh kesabaran sedikit jadi kita akan banyak menseleksi menghapus menseleksi menghapus pada saat kita sudah seleksi dia akan keluar kita hapus lagi kita seleksi tapi kita nanti lama-lama kita akan terbiasa memang butuh kesabaran untuk menseleksinya semakin detail objeknya semakin besar effort kita untuk menseleksi bagian-bagian kecilnya ada di ada di pundak pipi dagu nah itu yang bagian-bagian yang susah terjangkau itu kita bisa zoom jadi supaya karena kalau di zoom jari kita lebih gampang untuk menseleksi bagian yang kecil-kecil itu di fitur autofocus ini juga ada zoom zoom pada toolsnya yang bergambar kaca pembesar ada tanda tambahnya itu ya rambutnya sedikit-sedikit kita akan seleksi sampai ke bagian-bagian detail supaya nanti hasilnya bagus itu ada kabel jadi sebenarnya ini butuh juga sense 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 fotografi jadi kita harus bisa menentukan harus bisa menentukan mana bagian yang akan kita blur dan mana yang menjadi objek utama semisalnya pada gambar ini maka objek utamanya adalah orang yang bermain gitar itu kemudian mikrofonnya kemudian gitarnya dan kabel-kabelnya sementara di luar itu akan menjadi background itu sebenarnya selera saja selera saja itu saya sebagai kalau saya berpikir sebagai seorang fotografer saya berpikir seperti itu ya mikrofonnya tiangnya sedikit demi sedikit nah sebenarnya kalau kita menemukan di aplikasi autofocus ini kita bisa memilih smart yang mode smart yang seperti saya pilih sekarang jadi otomatis lebih gampang tapi ada juga mode manual kalau mode manual kita benar-benar menseleksi seperti dengan menggunakan pensil itu jadi kita objeknya kita gosok gosok satu demi satu sampai semuanya menjadi satu tapi kalau yang mode smart kita tebal garis saja garis besarnya kemudian kita hilangkan bagian yang tidak penting masih ke bagian detail-detail dari tiang mikrofon memang butuh kesabaran oke oke bagian gitar kepala gitarnya oke 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 sedikit lagi sekarang bagian kepala gitarnya sebenarnya nanti tidak terlalu halus halus banget juga nggak apa-apa karena ada fasilitas feeder ya sebagaimana kita tahu kalau feeder itu kalau di Photoshop itu untuk memperhalus antara bagian bagian yang akan kita pisahkan untuk membuat layer kalau disini adalah untuk memperhalus bagian yang akan di blurkan dengan bagian yang tidak akan di blurkan jadi ujungnya kalau kita mau repot sedikit dibuat halus lebih bagus tapi kalau nggak halus-halus banget ya nggak apa-apa karena ada fasilitas feeder itu tapi kita mencoba sehalus mungkin disini meskipun dengan waktu singkat ya bagian kepala gitarnya hampir semuanya sedikit lagi oke masih ada yang kurang oh iya kabel-kabel bagian belakang kabel gitar ini bagian-bagian kecil ini jangan sampai kelewat nanti kalau nggak hasilnya nggak maksimal ya sedikit-sedikit sabar ops salah dihapus dulu kita maunya ambil kabelnya saja tidak perlu background di belakang kabel itu karena background belakang kabel itu yang akan menjadi blur nanti kita blur nanti ya bagian kabel ini tipis sekali maka kita jari kita itu sebenarnya harus apa ya agak imut-imut dikit lah supaya bisa supaya bisa menjangkau yang kecil-kecil itu ya oke sedikit lagi ya salah nggak apa-apa dihapus lagi kita pakai yang manual pensil oke 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 bagian detailnya ya sedikit-sedikit yang penting nah tinggal sedikit lagi ya 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 sedikit lagi ya 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 kalau bagian yang kecilnya kita zoom aja gambarnya jadi tangan kita lebih mudah ya dengan sabar dengan sabar oke oke ini saya melakukan ini outdoor ya jadi mungkin banyak suara bising di sekitar gak apa-apa yang penting project lancar ya ya masih ada bagian-bagian detail yang kita rapikan bagian-bagian detailnya di tangan, di kepala semuanya dicek ya sebelum kita akan memblurkan yang penting di seleksi proses seleksi ini yang paling penting kalau nanti mengeblurkannya gampang ya masih ada tiangnya dikit tiang dari mikrofon nah kita harus pintar-pintar seperti yang saya bilang tadi harus pintar-pintar menentukan yang mana akan menjadi background yang akan kita blurkan dan yang mana akan menjadi objek utama supaya hasilnya alami seperti bokeh yang dihasilkan dari lensa SLR disini kita hanya menggunakan handphone yang tanpa fitur bokehnya tapi kita bisa menggunakan aplikasi salah satunya autofocus seperti ini untuk membuat bokeh yang sedikit lagi ini tinggal tiangnya aja sih tinggal tiangnya ini aja abis itu kita akan mencoba memblurkan bagian belakangnya yang sedikit lagi mungkin ya oke mungkin cukup sekian mari kita zoom dikit zoom dikit apakah udah semuanya ke seleksi oke kita pilih next kita pilih next nah di bagian itu pojok kiri bawah ada tulisan blur kita pinjet blur kita setting blur nya berapa tingkat blur nya itu bisa kita atur selain tingkat blur nya ada feeder di bawahnya feeder untuk memodifikasi batasan antara bagian yang di blur dengan yang tidak di blur selera aja sih mau seberapa tingkat tingkat blur nya mau seberapa dan feedernya seberapa terserah oke cukup sekian kita shift kita di pojok kanan atas kita shift ya oke shift ya tinggal tunggu proses penyimpanan nanti kita lihat hasilnya ada di folder di hp kita di internal memory kita tunggu saja proses saving ya sedikit lagi nah sukses ya segitu mari kita lihat hasilnya ini sebelumnya masih ada background nya di belakang dan ini hasilnya sudah berupa blur belakangnya di bokeh oke terima kasih sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih